Intro Untuk mengantisipasi peningkatan lalu lintas di malam pergantian tahun, Pemerintah Provinsi Jami melalui Dinas Perhubungan segera mengeluarkan kebijakan pembatasan jumlah angkutan batubara. Pembatasan itu akan dilakukan selama 3 hari di periode sebelum dan sesudah tahun baru, yaitu pada tanggal 31 Desember 2021 hingga 2 Jadwari 2022. Pemberlakuan kebijakan yang sudah diputuskan Forkopimda Provinsi Jami itu akan segera disosialisasikan ke pemilik izin usaha pertabangan maupun perusahaan angkutan. Dabu demikian, Dinas Perhubungan Provinsi Jami memastikan mobilitas angkutan batubara tetap akan diizinkan pada periode tersebut. Hanya saja jumlah angkutannya yang dibatasi. Bisa saja nantinya ada jadwal penghentian operasional bergantian bagi pemilik IUP. Hal tersebut untuk menyamaratakan jumlah operasional pengangkutan yang tertunda. Bahwasannya memang tidak diatur dalam S.E. Mainhub 109. Di S.E. Mainhub itu hanya mengatuh tentang pengalihan angkutan. Sekarang ini pengalihan angkutannya hanya berlaku untuk angkutan barang di jalan tol dialihkan ke jalan nasional. Nah, sementara kan kita sama-sama tahu bahwa kita hanya mengiliki jalan nasional dan jalan provinsi. Jadi, tapi untuk mengantisipasi terjadinya lonjakan arus kendaraan di masa malam tahun baru, susian ya. Malam tahun baru yang tanggal 31 Desember ke 1 Januari 2022 ini. Jadi arahan Pak Kapolda supaya dilakukan pembatasan. Maksudnya di sini kita tidak melarang angkutan batubara lewat selama malam tahun baru. Tetapi nanti kita hanya batasi jumlah dari sisi jumlahnya. Mungkin ada semacam jadwal yang akan mudah-mudahan nanti akan kami segera kami informasikan ke pengusaha batubara ya. Itu untuk apa namanya itu ada semacam pergantian hari nanti ya. Ada beberapa hari tertentu yang mereka nanti tidak bisa operasi dulu. Tapi tidak semua. Jadi kita lakukan secara bergiliran. Jadi nanti pada akhirnya mereka semua dapat kebagian. Dari Jambi, Arta melaporkan untuk Jambi 28 TV. Terima kasih telah menonton!